Kepulauan Mentawai merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Mentawai terdiri dari empat pulau utama yang berpenghuni yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Page Utara, serta Pulau Page Selatan. Selain itu, terdapat beberapa pulau kecil lainnya yang juga berpenghuni, tapi sebagian besar hanya ditanam di pohon kelapa. Suku Mentawai merupakan penghuni asli dari Kepulauan Mentawai. Suku ini juga merupakan salah satu suku yang tertua di Indonesia. Nenek moyang dari Suku Mentawai diketahui para peneliti sudah meliami Kepulauan ini sejak tahun 500 sebelum masehi. Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan tersendiri bernama Sabulungan. Mereka percaya bahwa hutan, tumbuhan, dan binatang memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dirawat dengan baik, maka roh tersebut akan menyebabkan kesialan dan munculnya penyakit. Suku Mentawai masih kuat akan adat istiadat. Salah satunya dalam adat kebiasaan orang Mentawai, yaitu siripo. Siripo merupakan sebuah ikatan antara dua orang yang tidak memiliki hubungan darah, yang diresmikan secara adat menjadi saudara dan ikatan mereka sangat dekat dan erat. Di FLCS di Surak Kepulauan Mentawai, ada dua orang anak bimbingan niaisan tangan pengharapan yang juga memiliki ikatan ini. Mereka adalah Billy dan Rian. Mereka selalu bersama saat pergi ke sekolah, pergi bimbel, bermain, dan saat pulang sekolah, Billy akan menemani Rian ke rumah untuk membantu pekerjaan rumah, begitu pun sebaliknya. Dalam hal belajar, mereka kompak untuk berusaha mendelesaikannya dengan baik. Mereka sangat senang dan bersyukur dengan keadilan Bapak John Gustava sebagai guru yang dikirim oleh tangan pengharapan. Sehingga kini mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan mereka bisa mengejar cita-citanya di masa mendatang. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di siri Surak Mentawai. Satu kepedulian kita bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan. Helping people live a better life.